Beliau ini juga salah satu senior di bumi juga. Oke. Ini dia narasumber kita. Master Personal Branding. Selamat. Pake Mirna tuh. Om aku mau nanya, Om papanya Mirna bukan? Kalau ngomong cuma tanya. Kalau ngomong matanya gak malek dong. Loh om juga sipit. Eh sorry ya. Ini bukan sipit. Ini kendor. Nih kalian penasaran gak siapa anggota Srimulat? Dono Kasino Indro? Kan udah jelas itu kan. Oh bukan ya? Oh pasti ya. Mas Srimulat dong. Pasti udah jelas. Dono Kasino Indro udah DKI. Berarti udah pasti Srimulat? Iya. Hei. Bukan. Perhatian, perhatian. Episode kali ini adalah episode terakhir Regen Raquelna menjadi moderator di Bocah-bocah kosong. Untuk episode selanjutnya, jika ingin Regen kembali, komen dengan hashtag save Regen. Ingat, tayangan ini bersifat hiburan dan tak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang atau instansi tertentu. Acara ini disponsori oleh. Dan didukung oleh. Selamat menyaksikan Bocah-bocah kosong. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan langit yang menyatukan Bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah dia, Bocah-bocah kosong. Hei. Di Bocah-bocah kosong. Di Bocah-bocah kosong. Ada keti. Kosong. Bisa gitu bang. Wuuuuh. Baik. Sobat kosong. Sobat kosong. Waktu udah jalan sepuluh episode gak ada sebutan fanbase-nya gitu. Kayaknya harus ada deh. Kayaknya ya. Satu kosong kali ya. Songong. Songong apa? Sobat kosong. Bagus tuh. Songong. Sobat kosong. Iya. Bagus. Kita ntar akan pikirkan kira-kira apa yang namanya. Kalian buat yang udah di grup telegram bisa komen kira-kira kasih nama apa ya. Atau di Youtube ini juga bisa kasih ya. Kira-kira namanya apa nih? Sobat kosong. Sobat bocah. Atau. Kosong ya. Kosong lovers. Kosong lovers. Kosong. Kosong. Kosong addicted. Kosong mbak. Kosong mbak. Kosong tapi jual narkoba. Gak. Gak ada idol narkoba. Cukup pembahasan mengenai narkoba. Lama-lama kita kena grebek ini. Kalian siap emang kalau ditesurin? Siap emang. Siap emang. Kita gak narkoba. Kalian cobain urin kalian sendiri. Hah? Kan gak minum. Cobain begitu. Gak ada. Mungkin suruh cobainnya kayak gitu. Eka Rigen pernah ya? Cacinya pernah. Gak pernah gue. Gak pernah gue. Aku orangnya bersih. Nah. Kita sekarang akan membahas mengenai personal branding. Kalian tau personal branding? Tau. Apa? Branding penjualan. Branding diri sendiri. Nah. Ya penjualan kan? Ya tujuannya untuk penjualan. Oke. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Menjual diri. Bukan menjual. Ya menjual diri itu kayak orang-orang di toko handphone kan. Nah maksud aku bukan itu. Toko handphone jual diri kan? Jual HP dong. Kok jual diri? Iya. Karena mereka lasuk. Oh. Iya kan? Kan banyak yang. Toko donat juga jual diri kan? Toko donat juga jual diri. Iya. Oh aku tuh bukan itu. Karigen gak masuk jokesku. Maksud gap. Oh enggak. Bukan itu maksudnya? Bukan itu. Emang jokesnya gimana sih harusnya? Enggak lah. Gak usah dijelasin. Capek jelasinnya. Udah sih capek banget tuh kayaknya. Jadi tuh personal branding kayak kalian bertiga nih kan? Kalo orang ngeliat kalian bertiga kan di kamera nih kayak bocah-bocah kosong lah. Kalo maiden kayak barbar. Kalo kate kayak cewek cuek. Gitu kan? Kalo... Nah kalo kalian bertiga nih. Aku. Kira-kira sama gak sih kalian yang di kamera sama aslinya? Iya. Sama sih. Sama. Mungkin sama lah. Sama? Supaya gak terlalu menderita-menderita banget kalo misalnya harus berbohong depan kamera. Kalo depan kamera tuh misalnya depan kamera. Di belakang. Oh. Kalo aku. Capek gak sih kalo bohong? Kalo kamu aslinya kosong apa sebenernya? Kalo aku. Kamu tuh sebenernya orang yang pintar tapi pura-pura polos. Karena ini banyak pertanyaan. Di Twitter pernah ada yang nanya tuh. Aku? Iya. Kalian bertiga. Jadi ada potongan video kita. Di ini. Ini mereka nih bener-bener kosong atau pura-pura sih gitu. Kosongpedia. Warganet khususnya Twitter. Eh. X maksud saya. Pernah viral dengan tweetnya Popon Kerok. Sang juara satu stand up komedi Indonesia season ke-8. Popon Kerok yang katanya komika lucu. Pernah nge-tweet. Banyak cewek-cewek yang pura-pura tolol buat engagement. Nah emang cates Medan dan Fior itu pura-pura tolol. Kalo kalian setuju dengan tweet tersebut ketik satu. Kalo tidak setuju ketik pintu. Ketuk kok ya ketuk. Eh iya maaf. Kalo polos gue ga polos. Aku juga ga polos. Aku juga ga polos. Aku sering mikir mesul. Hahaha. Bukan itu maksud kita Fior. Kita ga ada yang ngomong areanya kesitu ya. Oh iya iya. Iya. Tapi personal branding itu menurut kalian penting ga? Kalo kaya kok kok kan. Orang ngeliatnya suka marah-marah gitu kan. Tapi aslinya kan justru sebenernya ga suka marah-marah. Itu kan cuma personal branding. Suka marah-marah. Iya. Iya. Tadi aja kita bersen dipukulin. Iya loh. Terus selain suka marah-marah suka jual narkoba. Gak pernah gue jual narkoba ya. Kak Fior ga usah aneh-aneh ya. Menurut kalian penting ga? Penting. Kenapa? Gak tau. Jawabannya lo penting ga? Penting. Kenapa? Kenapa ya? Kaya asal suara doang yang dua nih. Katis masih mikir tuh. Lo aku bilang ga tau tadi. Gak tau? Iya. Aku tau. Apa? Apa tau? Karena kadang kita capek tapi di depan kamera harus selalu ceria. Oh berarti lo sekarang capek ya? Ini ga ngantuk banget tadi yang ngomong kopi. Oke. Oh lo aku ga dikasih kopi. Gak. 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 Oke. 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 Nanti kalian bertiga setraktur kopi. Eh kalau bom. Kok-kok tenaktur kopi. Kopi apa kalian mau. Ini kan ngomongin personal. Oh iya siap bang Bang The Dance Company masih bang? Emang siapa? Baim, Baim ini Sirip Baim ya? Bang Aril Mirip Aril juga ya? Suara kamu kenapa? Suara kamu ini Kayak nyeret Suara kamu itu kayak nyeret Kita lanjut aja ya Lanjut aja Aku ini mana aku? Anggap aja gak ada Entah kan diedit nih, diedit abangnya Kan gitu Tadi pas kamu benerin abangnya ngintip Kamu gak sadar? Tadi tangan abangnya masuk Di abang jahat Aku tuh cinta berat Goblok ya Goblok ya Goblok ya Goblok ya di bawah Abang baru begitu Diajak mabuk LR dia Abang? Udah ada, udah ma Nah bintang tamu kita kali ini Bisa nebak? Pasti lupa haju bolat Oke Aziz gagap Soalnya ada branding-branding nih Jadi dia ini Koko kasih Koko kasih Klo ya Brandingnya unik banget Karena di depan layar beda banget sama di belakang layar Kan bener Berarti yang bagus kayak gitu ya Nggak ya bagus Kalau demi kepentingan hiburan ya bagus Maksudnya mengisi Sesuatu karakter yang belum ada Oke Aku apa ya Nanti kalian bisa ngobrolin sama dia Oke Tanya-tanya sama beliau ya Berarti kita nanti tanya ke dia Boleh Kita cocoknya jadi apa gitu Boleh terserah Kalian mau tanya apaan aja ke beliau Karena beliau ini juga Salah satu senior di bumi juga Oke Umur berapa? Pokoknya ntar kalian tanya aja ke orangnya langsung ya Oke Oke ini dia narasumber kita Sang Master Personal Branding Selamat 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 Ntar dulu Tenang aja Duduk Duduk Halo Oh kita nggak usah salim Bukan masalah nggak usah salim Kenapa? Ntar lo dong lampunya nyalain Iya Lampu udah nyala Om lampu udah nyala Kok gelas? Kacamata onnya om Hah? Kacamata om masih bagai kacamata Cincinnya? Oh sorry Saat ini Salim Salim Om Heeey Ini cicit Cicit Ini udah cicit Iya Udah bukan cucu lagi Iya Om aku mau nanya Om papanya Mirna bukan? Hei kalau ngomong cuma tanya Kalo ngomong matanya gak malek dong kok Lho om juga sipit Hei sorry ya Ini bukan sipit Ini kendor Hei Oke Iya Kenapa tadi mau tanya apa? Oh iya Baru salaman Oh iya Buka caranya Hei 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 Kirain mau dipelukin Siapa namanya? Fior Siapa? Fior Yang penceng deh Ini takut Iya Kalo Iya Iya takut Gak usah takut gak apa-apa Ini nih direndemin air juga langsung menciut Iya Iya Bener dong Hei Hei Kepengen ya lu ya Kepengen Kepengen ya Ini sama Cie 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 Ini 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 Omnya Om Haji Bolet versi udah tua Tuh Haji Bolet Haji Bolet aja udah tua Ada versi udah tua tuh gimana Ya udahlah Tebak ya kerjanya apa ya Sheriff Ini apa namanya Tebak Kerjanya Tuh kamu pijit Yang keceng Tukang pijit Bener banget loh Tukang pijitnya polisi Tukang pijitnya polisi Enak aja Tukang pijitnya polisi Koboy 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 Ini anak siapa sih Masa gak tau aku Penjual aki Masa kalian gak tau ini sih Gak punya tv ya Wih main ke tv Genji 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 Siapa Papanya Jessica Mirna Jessica 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 Mirna tuh Jessica beda Mirna beda orang Jessica Wongso Mirna Mirna Mereka berdua bukan ini Kencam salah Iya Kalian nanya Kira-kira nanti Kelunya Suka main Mbah Dukun Di tv suka jadi Mbah Dukun gak Hampir mirip-mirip juga Mirip-mirip juga Mirip-mirip juga Mirip-mirip Hampir berarti ya Hampir Soalnya cincinnya banyak Soema 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 Kates 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 Tanya Tanya Coba Tanya dulu Aku udah bener Berarti di tv jadi kak pijit Gampar lu ya Masa tuh kak pijit Lu cuma jadi gampar Terus jadi apa dong Gatot kaca Oke bukan Tadi Dukun hampir bener Bener Sering juga berperan jadi Dukun Sering berperan jadi Dukun Bapaknya Pak Dukun Kan dia udah bilang bahwa dia sering jadi Dukun Hei Pulang lu Jangan Jangan Mereka justru main talentnya Mereka hostnya ini Hostnya 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 Gab Cabar Cabar Duduk dulu Duduk dulu Duduk dulu Duduk dulu Kalian jangan bikin kesel ya 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 Keternah kalo dia kesel kulitnya sobek semua loh ini loh Hei Hei Tebak umur sekarang ya Hei Tas gua dimana? bisa bisa sempet-sempet ke starter motornya tebak umur 25 yang bener-bener aja lah 25 kayak kayak begini lima dua lima dua lima dua lima dua 70 70 kalau bener saya kasih hadiah oke ada surat nikah Lepas dari lebih ilumayan kamu udah semunya anak banyak lu udah punya cucu-lumayan kamu nggak enggak perlu bikin udah punya cucu tuh masih bisa punya anak iya mau cobain enggak berapa umur ya 85 85 75 252 dan jawabannya adalah 82 salah semua paling deket berarti Vior 85 83 tahun lagi 85 tapi tahu berarti tahun lahir berapa kalau lahir umur 82 sekarang ya udah dimaafin aja untung cuman kentut loh iya biasa keluar-keluar udah aku tahan-tahan mungkin masih keluar juga susah-susah kan belos disitunya hahaha bukan bukan kesono arahnya berarti dulu bang Mirna bang Mirna kenalan dulu bang Mirna Tessie oh Tessie May dan siapa? namanya mah mukanya beda ya kenapa? namanya cakep banget mukanya? belangsang belangsang itu apa? untuk gak denger dia untuk denger denger belangsang itu apa? brengsek bukan belangsang itu acak-acakan emang iya enggak oh aku tahu tukang keretek bukan bukan oke kita akan kasih tahu siapa beliau ya jadi beliau ini namanya Tessie beliau ini adalah seorang pelawak lejen yang tergabung dengan grup Srimula wala aku pernah lihat tapi lupa dimana yang ini bukan yang kayak lewat dari bis sama kereta itu orang-orang ngerekam terus masuk terus viral terus akhirnya ada panggung sendiri lewat masuk koran biar seneng aja iya tapi kita bisa berubah sejarah ini orangnya sih jadi masuk koran terus masuk koran nggak tahu di filmnya jadi beliau ini lawak tadi seri mulat tadi maiden apa dia tahu kayak pernah ingat yang tesi tesi tesla mobil ini ya apa jadi cewek tapi bisa nggak ada fotonya gitu biar tambahinnya oke kita lihat fotonya tadi ada fotonya iya di Sri mulat jadi cewek oh ini foto jawaban dulu kosongpedia pak dekabul basuki atau lebih dikenal dengan nama panggung tesi merupakan salah satu anggota Sri mulat yang masih aktif nah ngomongin personal branding Om tesi sering berperan menjadi seorang wanita ini salah satu adegannya selama tesi hidup belum pernah tesi kira berhenti tapi kalau ini bukan cewek lagi ini sudah leluhur leluhur kan udah meninggal kok he hei jadi keisi kan Ini gak ada foto jaman dulu, kalian tebak kira-kira om Tessy yang mana? Nih tuh coba Kita kasih tau ya Iya iya Tujuk tujuk coba Atau yang itu yang ketutupan Di belakangnya Pak Harto noh Yang mana? Hah Pak Harto yang mana? Hahaha Iya Tidak tau pak Allah bokbar Hahaha Pak Harto gak tau Pak Harto tuh hati kan pemakasan Bukan 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 Pak Harto kan presiden Nanyain teman-teman Yang mana? Lu ada Pak Harto Bapak yang baju putih itu ya yang anak kecil Iya ini Pak Harto deh Oh itu mukanya Iya Lu kalian udah pernah tau Nih 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 Oh itu? Lu kok ganteng? Hahaha Ngeraguin Apa tadi diurang lagi? Engga kok ganteng Ganteng Ah Kok yang hartanya abis aja ya? Udah, cari dulu. Nih ngomongin duit lagi. Tadi tuh ada foto grup Sri Mulat. Itu sama presiden kita Pak Suharto. Presiden kedua. Nah gitu. Nah kalo om Tessy itu emang seperti yang tadi Maidan bilang. Bahwa om Tessy itu karakternya suka jadi... Apa ya nyebutnya ya? Wanita lah ya. Ya peran aja. Perannya tuh kayak wanita gitu. Tapi sebenernya basic dari om Tessy itu dulu dari... Akrata. Hah? TNI? Hah? Takut, takut jatuh. Jangan dibentak ini. Aku kaget aku. TNI? Dulu basicnya aku itu dari TNI. Kalo sekarang itu marinir. Kalo aku dulu dari KKU. Hah? KKU? KKU, lu tuh gak KKU? Belum tau kan kalian kan? Yang korupsi. Kooperasi, kooperasi. Bukan, bukan kooperasi. KKO itu apa om? Komando operasi. Komando operasi. Komando operasi. Itu om Tessy tau. Jendral. Hah? Kesel deh ngomong sama dia. Hubungannya nyata. Jendral. Gimana sih? Lagi ngejelasin angkatannya dulu. Belum jabatan. Belum pangkat. Belum pangkat. Itu pangkat ntar dulu. Nah, itulah tadi yang kita bilang mengenai personal branding. Beliau ini, om Tessy ini aslinya dulu tentara, marinir bahkan. Tapi dia bermain perang jadi cewek. Bayangin deh. Kok bisa ya? Nah, itu. Makanya kenapa tadi kita bilang mengenai personal branding om Tessy. Tapi om Tessy lurus? Lulus. 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 Ya, maksudnya normal kan. Maksudnya kayak. Punya istri. Ya, punya istri lah. Oh, punya. Normal. Normal. Mau coba? Hah? Enggak. Mau coba ngeliat foto istrinya. Mau coba ngeliat anaknya. Jangan meres pikirannya. Jangan meres pikirannya. Bapak juga jangan kesona mulu arahnya. Kok tadi lu marahin gue? Enggak, aku kan marahin dia nih. Yang ini nih, yang lagi ngomong-ngomong nih. Om Tessy. Nah, terus kalian mau tanya apa soal personal branding atau soal Sri Mulat kali? Kalian mau tanya gak? Coba acting cewek. Gini ya, Sri Mulat itu salah satu kumpulan komedi. Banyak menciptakan pelawak-pelawak yang sampai sekarang itu banyak yang tau juga banyak yang gak tau. Nah, jadi Sri Mulat itu boleh dibilang itu apa ya, sampai sekarang itu dibuat contoh sama anak-anak muda sekarang. Gitu loh. Jadi emang bener-bener semulat itu legend. Wow. Tahun berapa? Itu saya masuk ke Mulat itu tahun 79. Waduh kita ngapain? Belum lahir. Belum lahir lah. Salah-salah maknya aja belum lahir juga. Kalian tau gak om Tessy ini lahir waktu Indonesia masih di jajah Jepang. Tahun 1942. Jadi ini memang bener-bener gak tau om Tessy ya? Karena belum lahir. Iya. Tadi kan kita ngembalas Sri Mulat. Sri Mulat itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya jokes di Sri Mulat itu begini. Loh, kakiku mana? Oh, kain dari tasnya mana? Nah. Terus ditanya sama partnernya biasanya. Loh, tadi gimana emang? Tadi aku begini. Terus aku duduk. Loh, kok ilang? Nah. Itu. Seri bulan itu ya, Bu? Yooo. Yooo. Gitu. Misal gini ya. Masih uhut aja. Masih banyak Jogjog Sumrat. Misal gini, Tah. Jogjog Sumrat itu banyak. Nah terus kepinjak terus kayak. Aduh kakiku sakit. Aduh. Makasih. Gari lebihan. Aduh kakiku. Ya satu kata begitulah. Gitu. Jogjog Sumrat. Minum. Kalo belum disini. Minum. Minum ya. Aduh. Aduh. Itu Sri Mulat tuh. Itu kenapa kita bilang living legend. Karena bener-bener materi komedinya itu sampai kapanpun tuh gak habis gitu. Masih banyak aja yang pake. Dan itu spontan kita itu semua. Itu gak disiapin ya Om. Gak disiapin. Gak tau itu kenapa ya. Memang apa ya. Lawakan Sri Mulat itu beda sama lawakan zaman sekarang. Kalo lawakan Sri Mulat itu misalnya suatu contoh nih. Regen. Ya Om. Jadi bos saya. Saya jadi sopir. Terus adik ini jadi tamu. Dia tuh pacarnya meligen misalnya. Ya udah ketemunya disitu. Gimana kita bisa menimbulkan kerucuan. Jadi gak ada script. Berarti yang selama ini kates lakukan di target operasi itu ala Sri Mulat. Hah? Emang iya. Iya dong. Karena kamu kan gak pernah pake script kan. Iya dong. Iya. 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 Siap-siap dibedakin nih mukanya. Bukan dibedakin. Aku udah pake bedak. Emang gak pake bedak. Ah gak percaya kan. Gak usah. Saya percaya. Saya percaya tadi. Bodoh. Mau gak bermudu lakian. Kalo dulu Om Tesi bisa masuk Sri Mulat gimana Om Ceritayong? Waduh. Masuk Sri Mulat itu gak segampang itu. Orang masuk Sri Mulat dan kepengen orang mengenal siapa itu peran Sri Mulat itu harus punya ciri khas masing-masing. Dipilih sama siapa untuk jadi Sri Mulat? Pak Soeharto ta. Oh. Bapak. Mereka jadi Sri Mulat tak Soeharto? Iya. Jauh amat coba tanya-tanya. Udah. Kagak nyambung. Iya. Pak Harto itu presiden. Duh. Kita itu pelawak. Aku tadi ada Pak Hartonya. Iya. Tadi ada Pak Harto. Tesi pernah jadi presiden juga. Ah. Hei. Bara-bara pasti itu. Ya. Tadi ada gak dianggap. Oh pernah? Gak kena. Hei. Ada kesimpulan doang lagi. Iya ini. Orang ngomong bercanda sama dia oh pernah. Makanya di Om Tesi kalo ngomong sama mereka hati-hati. Mereka nangkepnya langsung mentah-mentah mereka ini. Iya. Oh. Ini makamnya apa sih? Setiap pagi. Nasi sama ayam. Kan dijawab kan? Kan maksudnya. Lu makan apa sih? Bisa kayak begini otaknya. Dijawab. Aku makan nasi sama ayam. Katsu. Beneran kayak ngobrol. Disakanya. Oh. Itu tuh kayak orang kesel gitu. Oh kan gini ya gue tonjok lu. Hah? Korokok. Pas itu. Jadi yang dipukul kan? Ini karena kalian deh. Aduh ampun. Oh gini. Di mana tanganku? Ya. Itu. Itu. Bisa. Pasti pernah nonton stream ulat kalo begitu. Pasti pernah ya. Cuman gak sadar aja ya. Gak nguh kali ya. Iya. Gak sadar itu jatuh dimana. Gak jatuh? Gak pernah jatuh? Gak nyambung kan? Gak nyambung kan? Gak nyambung kan? Gak nyambung. Makanya. Gue banteng ya. Sabar. 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 Orang bercanda maksudnya tadi. Kan kamu bilang. Mungkin kita nonton tapi gak sadar. Nah terus orang udah sih bercanda. Loh kok bisa gak sadar emang jatuh dimana? Biasanya kan orang jatuh itu gak sadar kan? Maksudnya dikira aku tuh gak sadar tuh karena jatuh. Padahal enggak kan? Iya. Gimana? Gimana? Gimana lagi? Aku klarifikasi enggak pas gak sadar itu. Bukan berarti aku pas lagi jatuh. Tapi mungkin lupa. Iya cukup. Kita coba ngejelasin jok-joknya nih. Dalam komedi sebenernya gak boleh ngejelasin lawakan temen itu. Oh harusnya sendiri yang ngejelasin? Iya harusnya kamu nangkep gitu. Oh itu peluru. Oh itu peluru. Oh itu peluru. Sabar sabar. Sabar om. Sabar om. Sabar om. Sabar om. Dia asam murat bisa kumat gitu. Iya makanya. Lebih parah dari makan emping ini ngobrol-ngobrol. Asam muratnya nih. Eh emping ya Mike. Apa itu nanti? Asam lambung. Bukan kelupuk. Kelupuk emping meh. Gak tau. Kata Viar om kena asam lambung. Asam murat. Ehh. Kita ke kacai. Ehh. Ejen. 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 Ehi. Ini acara apa? Bocah-bocah kosong. Ini dijelasin. Di present apa dia, dikasih tau. Orang lagi kesel ini acara apa sih? Gitu, bocah-bocah kosong. Disangka orang beneran nanya. Baru kali ini aku ketemu sama orang-orang kayak begitu. Lucu ya, mereka tetap diam. Bukan lucu terseling. Nih, kalian penasaran ga siapa anggota Sri Mula? Siapa anggota Sri Mula? Siapa aja anggota Sri Mula? Bang Sule. Siapa? Siapa? Bang siapa? Bang Sule. Sana? Diseru. Ini acara mereka. Siapa siapa? Siapa ya? Coba sebutin. Pak Haji Bolon. Pak Haji Bolon. Pak Haji Bolon. Pak Haji Bolon ya. Nah tinggal Fior nih. Tinggal Fior. Aduh takut. Ayo. Ayo. Siapa? Siapa? Tukul. 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 Tetap. Tukul balik ke laptop. Beda acara itu. Jadi mereka berdua udah boleh masuk atau gimana? Diusir aja. Ini acara mereka. Ini acara mereka. Ini acara mereka. Masuk duduk lagi. Postnya. Postnya mereka ber tiga justru. Tadi Tukul betul. Tukul itu masuk di Sri Mulat di generasi terakhir ya Om ya? Ya. Generasi terakhir. Kalau Nunung. Kak Nunung. Nah Kak Nunung baru kamu lah yang manggil Nunung banget dengan Kak lo. Oh ya. Tante Nunung. Iya. Oh udah Sri Mulat juga? Oh ya Sri Mulat. Sri Mulat. Oh. Lepok aja. Dono Kasino Indro? Kan udah jelas itu kan? Oh bukan ya? Oh pasti ya. Mas Sri Mulat dong? Oh iya. Pasti udah jelas. Dono Kasino Indro udah DKI. Ya kan? Kemarin juga kan udah dijelasin. Salah satu anggotanya juga udah datang kesini. Berarti udah pasti Sri Mulat? Iya. Hei. Bukan. Di sini. Tidak. Tidak. Jadi luarnya. Haa. Bukan. Bukan lah. Bukan lah. Kesel tau nggak. Aku tadi bilang bukan bukan. Mendo. Kasino. Oh. Kamen. Kamen. Om Indro. Dono. Dono. Kasino Indro itu warkop DKI. Kan udah ketemu Bapak Ada Indro kemarin. Tapi dia masuk Sri Mulat nggak? Nggak. bukan-bukan lebih daripada makan melinjok nih bener Oh tapi Om kalau marah lucu siapa lagi Bukan siapa Jaus Mini Gijen, Gijen, kalau negara kita itu bukan negara hukum, ya gue bunuh Dosmini, dosmini, gak kan dosmini Sampai dapur ya Sabar dong, siapa lagi? Aku tau, ini agak tua nih, potarno Tantaro itu tukang sulat Aku tau, aku tau Jadi kok busur Satu lagi Lipat Betul Betul, betul, betul Betul, betul 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 Betul, betul 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 Tantak jelasin Kalau aku jelasin dari awal tuh banyak banget, soalnya sering ada tiga tempat ya nangis dulu itu ada 34 Surabaya Solo Jakarta banyak ya tapi ngomong dulu capek dah ya udah yang baru aja udah enggak enggak terlambat bukan masih aja hei gua sepat orang itu dia gak di bukkan masih tinggi tapi sih krikawi apa rekay jangan gitu ini catu-catu PA cuman kalau itu saya setuju kalau itu saya setuju nah, pokoknya namanya bocah-bocah kosong, seorang grafi nih bener, beneran kosong dia jadinya kosong itu kalau dibisikin kemak dalam kepalanya saking kosongnya jadi begini seri mulatnya sekarang masih ada alhamdulillah, ditambil syukur kepada Allah jadi emang sekarang tuh eh, punya om Tessy om siah minum itu seri mulat seri mulat tuh saya lupa sih soalnya aku capek tadi om dari tadi om Tessy juga ngobrol dari tadi aku juga mau meidan lu mau kak meidan minum? ya om jadi minum? masalah mencetnya kekencangan om eh, ini sih mencetnya kekencangan mencetnya kekencangan aduh ini om 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 orang kecerakan kerja loh ini kecerakan kerja loh ini om ayo dong di langit dong om om ini om siapa aja siapa aja siapa aja personil yang mungkin mereka kenal atau yang masih hidup yang terkenal lah yang terkenal Pak Tarsan? gak tau oh ya di hutan betul udah mudah kita ngawak Tarsan lo ya Kakir, tau gak? apa? Kakir Kakir? tau gak? tau baju polo baju polo itu itu endorse terus Mbak Nunung iya Mbak Nunung om gepeng lah ya om gepeng terus ada om Basuki om Basuki itu yang Mbak Jai bukan? Mbak Suki itu berarti Mbak Juri oh iya salah alamat rumah masih ada? ada? bintar loh kan dijelasin sama dia bener orang coba bercanda doang oh iya kirain maksudnya gak masuk ke TV aku di Bintaro masuk sebuah TV dulu orang nih ya kalian pulang kalian ngomong ke orang tua kalian aku tadi ketemu om Tesi Sri Mulat pasti orang tua orang tau ya pasti bangga deh hebat amat kamu ketemu om Tesi Sri Mulat legend, legend, legend tapi nih om Tesi kita nih penasaran nih om mereka bertiga ini juga sekarang tuh bisa dibilang bermain di komedi oh iya iya mereka kayak kates main di sketsa komedi Tior juga beberapa kali main-main dan juga pernah main main-main aja tuh main-main iya melawak di sketsa om oh iya aku bisa roasting Tior itu udah bisa kayak stand up gitu om aku juga bisa roasting Kak Rigen bisa roasting aku iya serius emang bisa bisa berdiri dong oh iya jangan tepuk tangan ha harusnya tepuk tangan dong jangan tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan oh itu seri mulat ya aduh apal gak ya Kak Rigen iya buat yang belum tau Kak Rigen ini punya grup loh namanya GJLS 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 katanya yang sukses cuman Kak Rigen doang itu mah ibarat pemilu Kak Rigen capresnya yang lainnya cuman tim ses iya Rimpomahim sih tim ses gue ya gak akan kepilih sih kalo gue capek Kak Rigen iya tiktoknya lagi viral ya iya iya ada viewsnya yang nyampe 34M loh Wih kontennya sama anak-anaknya gemoy, emang lagi jaman ya jadiin anak ladang cuan, kok bisa nih nih, kalo tau amat ini orang ya, bisa bilang terus gini ya Terakhir yang bagus-bagus deh, ini tadi yang anak ladang cuan maksudnya kemana nih Kan roasting, gak usah ini kasih dulu Takut ada yang kesenggol yang lain deh, bisa kena ke gamut, bisa kena ke politik tuh Terakhir, terakhir Kita segenap bocah-bocah kosong dan tim mengucapkan congrats buat Karigen atas bengkel motornya yang baru Wah, terima kasih Semoga Karigen makin maju terus, makin sukses Kita bocah-bocah kosong dan tim akan selalu support Karigen Oke, terima kasih Pio Yang kedua Tapi bohong cuan Iya Tapi bohong Teruslah yang kedua Teruslah yang kedua Apaan nih? Dia belum jawabin, oke sih Coba bisa gak? Kalo dadakan, ini kalo misalkan dia bisa, wah kates, emang harus dikasih nama kates humor deh kayaknya deh Oke, oke 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 Terima kasih Belum 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 Bener-bener Dengar-dengar Kak Karigen pelawak ya Iya ya tapi ternyata aku baru tahu enggak selama ini Kak Regen menyembunyikan kalau diri aslinya adalah Oke sekarang ketiga keren amat golong Kak Regen lagi Kak Regen katanya ketua anti prediksi ya enggak bukan ternyata gampangnya sukses ala Kak Regen tinggal bikin gimmick dan sensasi apa-apa soalnya prediksi oke oke tapi jujur ya saya tuh sangat mengidolakan Om Tessy apalagi mengidolakan grupnya Srimulat itu ada dulu kalau kita tonton di TV tuh kan kemistrinya hidup banget kayak satu lempar satu jauh itu idola banget lah dulu gitu cuman ternyata akhirnya baru tahu gitu ternyata Om Tessy itu tidak sekompak seperti apa yang kita lihat dulu ya itu buktinya kan nggak kompak beberapa udah meninggu nunggu tapi Om Tessy belum Nunggu Nunggu siapa Nunggu siapa Nunggu siapa Om Tessy juga pengen 85 dulu Oke terima kasih Om Tessy yang sudah datang kesini sudah mengisi kekosongan para bocah-bocah ini Om Tessy Saya juga disini juga banyak-banyak ngobrol banyak belajar juga dari Om Tessy lah semoga Om Tessy sehat-sehat selalu lah Amin Semoga panjang umur panjang umur terus Amin Amin Supaya bisa terus menceritakan Srimulat Srimulat dan juga seperti apa Srimulat itulah ke kita-kita semua bocah-bocah kosong-kosong ini lah Sehat-sehat Om Tessy ya Amin Selamat menikmati Srimulat dan juga Semua pasong-kosong Dimana pengen jatuh-kosong-kosong Dimana pengen jatuh-kosong Dimana pengen jatuh-kosong Meski-jatuh Kayak itu dia Selamat menikmati Masa dia Semoga Terima kasih.